Gerak Lurus Berubah Beraturan Gerak Lurus Berubah Beraturan Gerak Lurus Beraturan Gerak Lurus Beraturan Gerak Lurus Beraturan Gerak Lurus Beraturan Ini kurang lengkap ya keterangan formulasinya Ya kita lihat disini Bisa juga formulasi itu ditulis V sama dengan V0 plus AT Berarti ini formulasi untuk gerak lurus berubah beraturan di percepat ya Karena nilainya ini positif ya V ini menunjukkan kecepatan akhir V0 adalah kecepatan awal Kalau bendanya mula-mula diam kecepatan awalnya berapa? Ya 0 meter per sekund ya Untuk benda yang mula-mula diam kecepatan awalnya 0 Kemudian Kalau kita kaitkan dengan grafik ya Kalau kita kaitkan dengan grafik Ya ini ada grafik Kalau kita lihat disini Kecepatan benda ya ini ada kecepatan Kemudian ada Waktu disini ya Maka benda ini Dalam setiap detik Kecepatannya terus bertambah Ya untuk grafik VT ya Kecepatannya terus bertambah Ini contoh grafik gerak lurus Berubah beraturan di percepat Yang sebelahnya ini grafik VT juga Tapi benda bergerak diperlambat Nah ini contoh grafiknya Kalau kita lihat Lagi misalnya ini Nah ini contoh grafik ya Kalau gerak lurus beraturan Antara grafik VT ya V ini kecepatan T adalah waktu Dia garisnya lurus mendatar Ini menunjukkan kecepatan Tidak mengalami perubahan Atau kecepatannya konstan Untuk gerak lurus beraturan Untuk grafik ST Jarak terhadap waktunya Miring ya ke atas sana ya Ya ini miring Kemudian Kalau untuk gerak lurus Berubah beraturan ya Kecepatannya terus bertambah Grafik VTnya seperti ini Ya ini menunjukkan ada kecepatan awal Kalau ada kecepatan awal Maka grafiknya Tidak tepat di titik 0,0 ya Seperti yang ini tadi Yang ini kan menandakan bahwa Benda bergerak Ya Mula-mula dengan kecepatan awal 0 Berbeda dengan yang ini Berarti ada kecepatan awal Ini dipercepat Kalau yang ini diperlambat Kemudian untuk grafik S Terhadap waktu Berbentuk kurva Kurva terbuka ke atas Untuk gerak dipercepat Dan kurva terbuka ke bawah Untuk gerak diperlambat Kemudian Kita coba langsung ke soal ya Langsung ke soal Kita cari yang soalnya saja Coba kita lihat Nah ini ada soal Kita ambil Mengenai gerak lurus Berubah beraturan Ya kita lihat soalnya Pada suatu perlombaan becak Sebuah becak dikayu Dengan kecepatan awal 2 meter persekon Percepatan 2 meter persekon Kuadrat Tentukanlah kecepatan becak Setelah menempuh Jarak 15 meter Oke Kita lihat persoalan ini ya Dari soal Bisa kita ketahui ya Sebuah becak dikayu Dengan kecepatan awal Nah ini kecepatan awal 2 meter persekon Berarti V0 Kecepatan awalnya 2 meter persekon Dan percepatan 2 meter persekon Kuadrat A nya 2 meter persekon Kuadrat Tentukanlah kecepatan becak Setelah menempuh 15 meter Jadi Jarak tempuhnya 15 meter Kemudian becak ini Mengikuti perlombaan Tentu saja Dia berharap Kecepatannya terus bertambah Berarti ini Mengalami percepatan ya Vt sama dengan V0 Plus At Namun T Tidak ada Bisa kita gunakan Vt kuadrat Sama dengan V0 kuadrat Plus 2 As Formulasi yang ini Ingat tadi Formulasi gerak lurus Berubah beraturan itu Ada 3 ya Ada 3 macam Kita lihat Ini ada berbagai macam ya Ada Vt Sama dengan V0 plus At Vt kuadrat Sama dengan Ini V0 kuadrat Bukan V0 Hati-hati Kalau melihat Sumber referensi Banyak beberapa Sumber referensi Yang keliru ya Kita lanjut Di sini Vt Vt nya tadi Yang dicari ya Vt kuadrat Sama dengan V0 V0 2 kuadrat Ditambah 2 A A nya 2 Dikali S 15 Berarti Vt kuadrat 4 Ditambah 60 ya Jadi Vt kuadratnya Sama dengan 64 Vt Sama dengan Akar 64 Sama dengan 8 meter Per sekon Jadi Kecepatan Setelah 15 meter Ya 8 meter Per sekon Kita cari Soal lain Kita coba Soal ya Apakah ada Kita candri lagi Soal Ya ini ada soal Dalam bentuk Grafik Ini yang tadi ya Formulasinya Ini yang benar ya Formulasi yang benar Sepertinya Ada soal Ini kecepatan Rata-rata Kita coba Cari 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 Soal Ini sudah langsung Saya mau Cerita Nah ini Ada soal cerita Berkaitan dengan gerak lurus Berubah beraturan Ingat Ada Tiga formulasi utama Nah ini kita lihat Agak kurang jelas Soalnya Tulisannya ya Tapi kita coba baca Sebuah mobil Bergerak dipercepat Nah dari keadaan diam Berarti V0 nya 0 meter Per sekon Jika Percepatan mobil Sama dengan 10 meter Per sekon Kuadrat Berarti A nya 10 meter Per sekon Kuadrat Hitunglah Posisi Dan kelajuan mobil Setelah 3 sekon Berarti yang ditanya Jarak tempuh Karena posisinya Dan kelajuan Kelajuannya setelah 3 detik Berarti Vt Berapa Untuk T sama dengan 3 detik Atau 3 sekon Ya kita cari S Sama dengan V0 Dikali T Plus Setengah At Kuadrat S sama dengan V0 nya 0 V0 nya 0 0 dikali T 3 ditambah Setengah A nya 10 T nya 3 kuadrat Ini coret 10 bagi 2 5 Jadi S nya 5 Kali 9 45 Meter Jadi posisinya 45 45 meter Ini ya 45 meter Kemudian Untuk Vt Sama dengan V0 Plus At Vt Vt Sama dengan V0 V0 nya 0 Ditambah A A nya 10 Dikali T T nya 3 Berarti Vt Sama dengan 30 Meter Per detik Ini ya Jawabannya ya Selanjutnya Kita cari Lagi Yang pakai Grafik Biasanya ya Ada gak Soal-soal Yang pakai Grafik Kurang jelas Soalnya Nah ini ada Grafik Vt Kita bisa cari Percepatan benda Menurut grafik Percepatan benda Menurut grafik Ya ini ada grafik Bisa dilihat disini Kalau kita lihat Kondisi grafik Vt ini Bahwa kecepatan Awal disini ya V0 ya Ini kecepatan Akhirnya Katamalah Titik A Ke titik B Berarti VA itu sama dengan 0 meter Peskon Kemudian VB nya 12 meter Peskon Waktu tempuhnya Dari sini ke sini T 4 detik Berarti Percepatannya Bisa dicari Melalui VB Sama dengan VA Plus A Dikali T Sama dengan 12 per 4 A 3 meter Per sekon Kuadrat Jadi ini Percepatannya 3 meter Per sekon Kuadrat Kalau ini Tidak ada Percepatan Ini A nya 0 Kenapa? Karena Kecepatan dari Titik B Anggap Titik C Tidak mengalami Perubahan Karena VB Sama dengan VC Atau Benda bergerak GLB Yang ini Benda bergerak GLBB Dipercepat